Saya mengementari teman-teman lurah ini, saya sangat apresiasi, saya hormati, betul elegan ya. Ada 40% yang dibayarkan untuk bantuan tunai kepada seluruh masyarakat di Indonesia melalui dana desa yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Kemudian 20% untuk ketahanan pangan dan 8% untuk kegiatan penampilan. Menerima kehadiran kami dan mengarahkan banyak kita bersilafat wakini untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh kabupaten di Kabupaten Suleman dan mengenai kebijakan dari pemerintah pusat yaitu Perpres No. 104 Tahun 2021 tentang rinusian anggaran APBN yang didalamnya mengatur penggunaan dana desa di seluruh desa ataupun kawasan di Indonesia. Di mana dalam kebijakan... Saya mengementari teman-teman lurah ini, saya sangat apresiasi, saya hormati, betul elegan ya cara menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan adanya Perpres 104-31. Nah, tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Tenggara, kami selalu stabilo, siap untuk segera menjelaskan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan lurah. Bahkan itu, apa ya, seluruh Indonesia ya, NKRI ya, lurah-lurah pada menyingkapi ini. Nah, tentunya kami akan... Makanya saya mengundang ini, Mas Hantan, ini sebagai Kabupaten Hukum, tak suruh bedah, tak suruh kaji secara akademis. Kelemahannya apa itu? Kemudian, kalau memang nanti secara akademisi, setelah diberjah dan seterusnya, itu ada sesuatu yang memang harus kita sikapi dan segera, tentunya akan segera kami sampaikan kepada pemerintah. Terus berdasarkan hasil kaji. Bukan karena akademisi mungkin dari UGM? Iya, pasti. Kapan, Pak, kira-kira? Ini, terus berjalan. Ini kan berkaitan dengan waktu, karena berkaitan dengan anggaran. Ya, saya minta, Pak Anton, untuk segera melangkah. Minggu ini bisa sampaikan, Pak, Pak? Gimana? Minggu ini bisa sampaikan? Ya, kayak kajiannya yang paling membutuhkan waktu berapa, nanti, Mas Anton, kan? Hari ini baru akan melangkah dengan akademisi yang akan diminta, kita minta bantuan. Nah, tapi kami tentunya menyikapi ini kan harus segera. Mudah-mudahan dalam satu minggu, satu dua minggu ke depan sudah selesai, di sini kita kirim. Pak, kalau Bapak sendiri memang, apa, ada efek tertentu nggak sih, Pak, dari turunnya peras yang begini, untuk kebiasaan? Ya, karena saya nggak mau mengekarin. Nah, tidak, kita berjabat dengan teman-teman saya. Nah, ya harus kita sikapi. Sebenarnya memang berkeinginan untuk pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, untuk bisa mengkaji kembali tentang pelaksanaan ataupun tentang penggunaan anggaran dana disa di tahun 2022, di mana dalam perpres nomor 104 terdebut di tahun 2021 yang akan digunakan di tahun 2022 ini, sudah menerangkan tentang prosentase penggunaannya, di mana ada 40% yang digunakan untuk bantuan tunai kepada seluruh masyarakat di Indonesia melalui dana desa yang ada di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, kemudian 20% untuk ketahanan pangan, dan 8% untuk kegiatan penanggulangan kebencianaan. Tapi yang memang kami berat itu adalah 40%. Karena dari melihat keadaan sekarang setelah adanya COVID-19, dampak dari COVID-19, apakah masih realistis kita memberikan bantuan tunai 40% per desa. Sedangkan kita sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan kepinginan bantuan BLTDD di tahun 2020-2021 ini menggunakan musyawarah kaluran, di mana data larga penerima itu sudah ditentukan melalui musyawarah di tingkat pendukungan, kemudian musyawarah di tingkat kaluran. Sekarang kita yang sudah berusaha untuk bisa mengurangi di tahun 2020-2021 tentang dampak COVID-19 yang sudah kita berikan, ini malah sekarang angkanya bertambah. Nah, otomatis dengan 40% dipindahkan untuk BLTDD dan BUD, ini akan memiliki pemerintah kaluran di dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, kemudian pemerintah pusat, tentu saja kami berharap ini bisa menghormati adanya otonomi tentang desa, kemudian adanya partisipasi pembangunan yang ada di tingkat kaluran. Karena selama ini, kami di tahun 2022 ini, seluruh kaluran di Kabupaten Suleman sudah melaksanakan musyawarah kaluran, musyawarah pendukungan tentang program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di tahun 2022 yang memang ada keputusan dari kementerian nomor 140 di mana tadi ada keputusan di situ, nanti kita sebagai dipati aspirasi Pak Lurah-Lurah sekolah terjelamat dari perangkat ini kita sampaikan ke pusatnya, karena ini kan keputusan dari pusat. sehingga aspirasi-aspirasi ini nanti kita tampung semua kita untuk menghasilkan. Dengan adanya surat ini, nanti keputusan ada di pusat. Bagaimana supaya nanti adanya masalah yang di Kabupaten Suleman, kita sedangkan baru-baru. Semoga nanti dengan ada surat ini, kita sampein ke sana, dasar hukumnya juga nanti kita sampaikan. Semoga nanti ada solusinya yang terbaik untuk masalah ini. Bagaimana supaya tak berarti adanya keputusan yang ada di pusat. Karena ini maksudnya dari keputusan dan keputusan saja, bukan dekat dengan saya. Saya sebukan di bagi dan tidak saja, memang kisahnya yang berada di sini. Nanti kita bertelukungan yang lain, mengamakan haknya di pusat. Moga saudaranya kita sabar, kita sabar bunuh. Kita menenangkan semua menanam-menan kekalaan haknya di pusat. Dan kita mengimpi nanti tidak lagi keputusan dan keputusan. Seperti itu Pak Lurah-Lurah. Kita hasil sebabnya kita lantai dan apa yang terjadi ke saat ini Kita siapkan dengan kebenaran supaya kita tidak melanggar semua aturan dari sana bisa menerima Kalau kita terlalu susu dan terlalu garis seperti ini Nanti ada ministration, jadi nanti antara telurakan yang berjalan di pusat dan berjalan segera juga Terima kasih Terima kasih